Seperti tak pernah jerat tersandung masalah, juga semakin beringas melakukan tindakan yang melewati batas, episode suram dari cerita Gatan Saleh kembali menggemparkan publik. Kali ini, aksi Gatan diduga melakukan penembakan terhadap salah satu sahabatnya, kembali menyeret mantan suami Dina Lorenza dan Cudke ke itu ke dalam tahanan. Lantas, apa yang membuat Gatan mudah terjerat masalah hukum? Benarkah Gatan memiliki sifat temperamen dan nekat melakukan tindakan di luar batas? Seperti apa juga kisah Pak Daryaman, tukang gorengan bergelar doktor? Seperti apa curahan hati Pak Daryaman mengecap pendidikan tinggi dengan hanya mengendalkan usaha gorengan? Seperti apa juga cerita dibalik tukang cukur asgar yang fenomenal? Dan bagaimana juga titik balik Adam Saga setelah bebas dari penjara, lalu memutuskan insaf hingga meminta maaf dengan mencium kaki sang ibunda tercinta? Pemirsa, inilah Insert Investigasi. Sempat menggeparkan publik lewat aksi penembakan di Salah Seturuko di kawasan Jatindegara pada 8 Februari lalu, kemudian dikabarkan menghilang dari peredaran, mantan suami artis Dina Lorenza dan Cudke ke bernama Gatan Saleh akhirnya ditangkap polisi. Penetapan tersangka ini setelah hampir tiga minggu lebih polisi menguat kasus penembakan yang diduga dilakukan Gatan Saleh terhadap Muhammad Andika Mawardi. Oleh sebab itu, pada tanggal 29 Februari, Gatan resmi melekam di Selta dan Polres Metro Jakarta Timur. Status terduga pelaku dan berdasarkan fakta-fakta hukum serta alat bukti yang ada, dapat ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Jadi mulai hari ini, saudara GSH dari saksi sudah menjadi tersangka dan mulai dipiksa yang berketerangannya sebagai tersangka. Penahanannya yang pertama adalah penahanan selama 20 hari sesuai dengan hak penahanan yang diberikan kepada penyidik sesuai hukum yang berlaku. Nanti kita lihat perkembangan penyidikan nanti, terus kalau setelah 20 hari kan bisa diperpanjang. Meski berstatus sebagai tersangka dan juga terancam di jerat hukuman berat, Gatan Saleh justru perlihatkan sikap yang sangat tenang di depan publik. Mantan suami Dina Lorenza dan Cutkeke itu, jalan santai masuk ke dalam lift dengan tangan tak diborgol. Dan yang amat mengejutkan, alih-alih merasa khawatir seperti para tersangka kriminal pada umumnya. Sikap Gatan yang selalu tersenyum dan sesekali melempar tawa kepada awak media seketika menimbulkan pertanyaan. Apa maksud di balik senyuman dan tawa Gatan Saleh? Mungkin gak Gatan merasa tidak bersalah dalam kasus penembakan tersebut? Atau gak ada sesuatu yang disembunyikan Gatan di balik senyuman dan tawa itu? Sehat Bang? Bang, posisinya sehat ya Bang? Bang, bangatan? Bang, bangatan, sehat ya Bang? Sehat, mantap. Mantap ya Bang? Gajar Pak, apa-apa? Assalamualaikum. Bang, bang, kangen masakan apa Bang? Bang, kangennya Bang? Makan apa? Kangen masakan apa Bang? Masakan Aceh kali ya? Aceh ya. Gak inginnya? Bang, bang, udah, Bang. Udah Bang? 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 Kalau kita bicara tentang faktor yang melatar belakangi sebuah perilaku destruktif seperti ini, maka perlu dicari tahu terlebih dahulu sebenarnya apa yang melatar belakangi atau faktor-faktor yang bisa menyertakan munculnya perilaku itu. Yang pertama adalah apakah memang ada gangguan mental yang sedang diderita oleh pelaku? Nah, gangguan mental yang seperti ini umumnya berkaitan dengan unsur agresivitas dan impulsivitas yang tinggi yang kemudian tidak terkelola dalam proses belajarnya. Jadi memang orang-orang seperti ini relatif tidak belajar ya tanda kutip nih dalam mengendalikan, dalam mengemas, dalam mendistribusikan dorongan-dorongan agresif dan impulsifnya tersebut. Lalu berikutnya kita perhatikan, kalau memang gangguan mental ini sudah ada, apakah juga nanti berkaitan dengan beberapa gangguan kepribadian? Ya ada beberapa ciri gangguan kepribadian yang memang arahnya nanti sifatnya destruktif secara perilaku. Memang, apa yang diperlihatkan Gatan di depan publik dengan aksi koboy yang diperlihatkan di depan korban sungguh jauh berbeda. Berdasarkan rekaman kamera pengawas di salah satu ruko di lokasi kejadian tersebut, terlihat bagaimana Gatan sempat terlibat cekcok dengan korban. Mantan suami Dina Lorenza dan Cudkeke itu sempat tersuluk emosi hingga mengeluarkan senjata api. Tak pelak, publik pun menyerotin sikap Gatan yang dinilai temperamen dan mudah terbakar amarah. Motifnya hanya karena terjadi cekcok yang bersangkutan merasa tersinggung, ketersinggungan, sehingga beliau melakukan penampakan terhadap korban dan karena korban juga lari ke lantai dua dan menutup pintu. Itu yang motif yang sementara ini diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap tersangkau. Ada cekcetan, ada cekcetan dari pelapor, satu memaki korban, memaki klien kami selaku terlapor, kemudian juga diundang, dihajak berkelahi, bahkan diajak untuk menggunakan narkotika. Dan terakhir juga ada indikasi dari informasi yang kami lakukan bahwa ternyata si pelapor ini itu juga menjual senjata. Untuk mengurai kemungkinan besar bagaimana seseorang yang memiliki sifat temperamen dan dengan mudah melakukan tindakan melewati batas, maka ingatan publik tentang kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Gatan pada 2019 menyeruak seketika. Tepatnya bulan Desember, Gatan diduga menganiaya Stefano Eliating Tinggon alias Fano, asisten pribadi Natalie Holzer di sebuah tempat hiburan di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Setelah itu, Fano mengakui dianyaya karena melindungi Natalie. Atas kasus tersebut, Gatan pun ditetapkan sebagai tersangka. Kita maafkan, tapi kan semua kembali lagi kepada polisi. Terlambat sih ya. Kenapa udah pemukulan kayak gini, terus udah berhari-hari, terus tiba-tiba dia datang ya telat. Saya juga dari pas udah kejadian, saya sempat hubungin dia. Kenapa asisten saya diginiin, kenapa asisten saya dipukulin. Dari situ aja dia udah gak mau jawab. Sekarang gini, asisten saya dipukulin udah sampai banjir darah kayak begini. Ya sekarang kita akan hidup di sini, di negara hukum. Ya udah, kita jalanin aja. Ikutin aja sesuai dengan proses hukum. Berangkat dari kasus per kasus yang menyeret nama Gatan inilah, pihak Andika mewardi selaku pelaku dan korban penembakan dan memilih damai. Lataran mengakumasi trauma, gara-gara hampir saja dijemput maut oleh aksi penembakan yang dilakukan Gatan Saleh. Itu artinya, proses hukum akan terus dilanjutkan dan menyeret Gatan ke penjara. Ya, ada di pihak keluarga, ada. Di pihak keluarga juga ada, ada menemui saya, ada di dunia. Cuman sampai saat ini saya mesti melalui ke damai karena ini bukan kasus perkelahian, ini kasus penembakan. Dan saya hampir mau dibunuh sama dengan gini. Beda-beda ceritanya, Mbak. Itu gak harusnya toleransi, Mbak. Separah-parahnya kita dalam hidup ya. Dan maut depan mata itu gimana sih, Mbak? Trauma lah, Mbak.